Kota Baubau Kota Baubau yang kita kenal saat ini merupakan pusat kerajaan Kesultanan Buton yang dulu menjadi ibu kota Kabupaten Buton dan sekarang menjadi satu daerah otonom sendiri dengan slogan Kota Semerbak Kota Baubau merupakan daerah transit yang menghubungkan kawasan timur dan kawasan barat Indonesia Untuk mencapai Kota Baubau dapat ditempu melalui transportasi udara dan laut Kota yang memiliki benteng terlelas di dunia mempunyai muas 320 km bujur sangkar yang terbagi atas 7 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 134.000 jiwa Man Baubau Man Baubau Madrasa yang terletak di jantung Kota Baubau terdiri pada tahun 1978 yang merupakan lembaga pendidikan umum yang setara dengan SMA dan bercirihas agama Islam Dengan ciri khas tersebut Madrasa ini tetap bereksistensi sebagai The Center of Excellence yaitu Leaning Society Dalam rangka menciptakan efektivitas pendidikan dan pembelajaran Man Baubau menawarkan model dan strategi pendidikan khusus dalam menyongsong era globalisasi Dengan visi Menuju peserta didik terprestasi serta unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi ahlakul karima Dan misi Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah Dalam menjalankan ajaran Islam yang baik dan benar Mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan Sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan Menelenggarakan tata kala madrasa yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel Madrasa alia yang telah mengalami 6 kali pergantian simpinan Dan Keterandus Hakim MMPD diamanahkan sebagai Kepala Madrasa sejak tahun 2006 hingga sekarang Pada tahun 2012 ini Man Balbo telah berhasil memenangkan Lembah Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Dan saat ini Madrasa yang memiliki 624 siswa ini Kembali di daulat Mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Menikuti Lembah Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2012 Pembenahan Jamiah Pembenahan pun dilakukan Tidaklah sulit Bagi Madrasa Yang telah dan senantiasa Menanamkan kebiasaan hidup Persih dan sehat Kepada warganya Kerjasama 65 orang guru Dan 12 orang Staff sata usaha Dan semara siswa Kemudian Menghasilkan Jamiah Pembenahan Rumah UKS dan kelengkapannya Jamiah Pembenahan Ruang kelas Yang terdiri dari 24 ruang belajar Jamiah Pembenahan Mach vag prostor Yang terdiri dari Kepada wangi Kepada Kabah Kepada wangi Kepada wangi Kepada wangi Kalah Dun Kepada wangi Bagi G Kepada wangi Kepada wangi Kepada wangi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gantin Madrasa Perpustakaan Madrasa Masjid Al-Qaustan WC untuk siswa-siswi sebanyak 14 WC untuk guru dan tata usaha sebanyak 7 Tempat cuci tangan dan tempat wudung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Taman sekolah Taman sekolah Apatik hidup Terima kasih telah menonton Tempat sampah Sumber air bersih Kegiatan-kegiatan kader kesehatan Terima kasih telah menonton 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 Kegiatan ekstra kurikuler 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!